Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Peningkatan angka ini menjadi peringatan kepada kita semua untuk mewaspadai pertumbuhan penduduk di wilayah Jakarta Selatan yang apabila tidak dapat dikendalikan dengan baik. Pasti akan banyak berdampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan di kemudian hari. Oleh sebab itu, pelaksanaan kegiatan bakti sosial TNI Manunggal KB Kesehatan ke-28 Putaran 4 tahun 2014 merupakan wujud kemanunggalan antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun kerukunan, kepedulian, gotong royong, kebersamaan, dan kesadaran kita semua dalam menciptakan kehidupan keluarga dengan perencanaan yang matang dan ketahanan keluarga yang mantap sehingga kita akan mampu bersinergi bersama menjadi kesatuan masyarakat Jakarta Selatan yang sejahtera, berkualitas, dan mandiri yang akan sangat dibutuhkan sebagai kekuatan pembangunan dan ketahanan. Berdasarkan seluruh penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Jakarta Selatan ini tercatat sebanyak 2.062.232 jiwa tingkat pendudukan sebesar 14.151 orang per kilometer jumlah penduduk mencapai sebesar 14.317 per kilometer laju pertumbungan penduduk Jakarta Selatan pada tahun 2000 itu sebesar 0.9 persen meningkat menjadi 1.47 persen dari hasil suprei data badan pusat satik pada tahun 2012 luas wilayah Jakarta Selatan sebesar 14.7 giga kilometer Sementara itu, Haim Mamur, ASEAN Kecerdasan Masyarakat Jakarta Selatan menambahkan kereta hantai ini mengandungkan KB kesan yang rutin dilaksankan membeli makna yang strategis dan tujuan sangat mulia bagi masyarakat Salah satu sasaran yang kejadian ini adalah menangani dialah padat penduduk yang diri oleh keluarga pada Tapan Prasejata dan Keluarga Sejatera I Haim Mamur katakan keretaan TMKK pada intinya adalah menjalin kebersamaan antara unsur TNI, pemerintah kota, suasana, dan dungan masyarakat dan pihak rakyat lainnya, sebagai pemberian perhatian selagus sebagai jantuan dari berbagai permasalahan masyarakat khususnya yang terakhir dengan keluarga pencana, kesehatan, setelah bidang kesehatan keluarga, lainnya mengalami masalah kemiskinan dan kelaparan tercapainya pendidikan berdasar bagi semua masyarakat menurutkan angka kematian bagi kaum ibu dan bayi dibutuhkan usaha lebih keras guna mengatasi permasalahan kemiskinan dan akibat dibutuhkan imitasi pengumunan di bidang pendidikan untuk masalah penyakit IPED menurutkan serius semua pihak ada upaya bisa pulih kasus ini harus ditangani cepat si inimikannya saat di Mara Jalila tidak sedikit semua remaja sudah terluar penyakit berujung kematian dalam kegiatan ini juga dilakukan pelayanan gratis keluarga bercana IUD seseorang di lima kelurahan, imban tujuh orang, pil empat orang, kondom sepuluh orang lima puluh paket bantuan sembako pelayanan umum, pengumuman gratis, sepuluh sepuluh orang ditangani oleh empat dokter, lima orang terhadap medis di perusahaan kecepatan Pampang, Perabatan pengumuman gigi lima puluh orang, dono darah, sepuluh orang dari PEMI Jaksa sedangkan, overbergat Indonesia memberikan dukungan pengumuman gratis bagi warga tak mampu juga degar basar murah dari tim penggerak PKK di kecepatan Pampang Perabatan serta memberikan beberapa paket bantuan sosial maupun sarana-perasarana dukungan institusi jajaran PEMI Jaksa bermanfaat di masa umum di IUD sesebut Kapten Ibranti Ibrahim mendekaskan Peraturan Pembanglima TNI Nomor Perpak Garis Bing 30, Garis Bing 5, 2008 tanggal 21 Mei tentang petunjuk pelayanan TNI manual Kura Bercana Kesehatan KB Kesehatan ke-28 tahun 2015 putaran ke-6 di wilayah tersebut Tim Liputan Pembanglima Jaksa dan Kamil Manjantok melaporkan Semoga kami ada kebersamaan kemasyarakat ini ada PMI, ada KB dan ada Yayasan Kanker Indonesia dan ada Pembanglima Jaksa kita semua semua hal kita kesehatan dapat dilayani saat ini kita menapai sekarang sudah akan ditangkap masak-masak itu itu meningkat untuk lebih cepat menangani pelayanan-pelayanan kegiatan masyarakat maksudnya maksudnya pelayanan masyarakat yang BPJS jadi dengan ada ikmat sakit dan adanya kemas maka kami lebih cepat dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih cepat jadi dapat mempunyai kesehatan sesuai dengan apa yang mereka ikmat kemas kecamatan kemas kematian para 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 barabara